Intro Hai Tribuners, jumpa lagi di Tribun Health, Tribun Jabar Barang saya Girenyan Nugraha Tribun Health kali ini berbeda karena kita tidak berada di studio Tapi kita sedang berada di salah satu klinik gigi Yang berada di daerah pusat-pusat kota Bandung lah ya Bisa dilihat di belakang nih, ada namanya Kita sekarang mau ngebahas tentang yang namanya gigi bungsu nih Mungkin ya belum semua yang pernah mengalami Mungkin ada gigi bungsu terus osli apain ya Terus gejalannya gimana, terus pengobatannya gimana Dan mungkin ada juga yang masih belum tau tuh gigi bungsu itu apa Kali ini kita sudah hadir bersama kita ada dokter gigi rara Mungkin dokter Zahra kali ya Masa kita sapa Hai dok Halo, Girenyan sehat Dok, makasih banyak nih sudah hadir di Tribun Health Buat ngobrol-ngobrol nih tentang gigi bungsu Sebenernya Tribun Health ini, ini dokter gigi yang kedua mungkin ya Kedua ya, kedua ya lah Yang mungkin bisa kita culik nih Atau kita ajak ngobrol Buat ngobrolin tentang gigi Mungkin banyak sekali ya Mungkin tentang ilmu-ilmu gigi itu banyak banget ya Mungkin sekarang ini kita teman-teman tentang gigi bungsu ya dok Dok, sebelum kita mulai Dokter sekarang kesibukannya apa nih? Aku kesibukannya selain praktek Paling olahraga Olahraga Apa nih? Kemarin kita ketemu tempat tenis kan? Oh iya bener, main tenis ternyata nih Kalau mau main tenis barang tetra rara boleh Aku panggil tetra rara berarti ya Boleh, boleh Dok, kita mau ngebahas tentang gigi bungsu Gigi bungsu itu apa sih dok? Oke, teman-teman disini udah ada yang tau gigi bungsu belum? Ada yang tau? Aku sih tau mungkin ya teman-teman Sekedar tau aja Mungkin banyak juga yang belum tau gitu tentang gigi bungsu Apakah semacam kayak keluarga kan ada sulung Benar, benar, sulung bungsu terakhir Gigi bungsu itu adalah gigi graham Yang tumbuhnya paling ujung teman-teman Jadi dia Kalau misalnya teman-teman tau gigi graham yang buat punya ya Itu ada dua biasanya Yang paling ujung itu namanya gigi bungsu Kenapa sih dia namanya gigi bungsu? Karena dia tumbuhnya paling terakhir Kalau di luar biasanya lebih dikenal dengan nama wisdom teeth Wisdom teeth Wisdom 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 Atau third molar Jadi molar yang nomor tiga Oh, nomor tiga tuh Nomor tiga Karena kan biasanya satu, dua, setiap belakang Oh, oke Poyet paling akhir aja gitu ya Paling ujungnya Oke, oke Nah ini kalau gigi bungsu ini sebenarnya boleh dibiarkan gak sih, Rok? Gigi bungsu gak apa-apa Dibiarin gak apa-apa Karena kan dia gigi juga gitu Ada fungsinya Fungsinya itu untuk membantu pengunyahan dalam mengunyai makanan Tapi ada kriterianya yang boleh dibiarkan dan tidak boleh dibiarkan Oh, ada kriterianya Betul Yang dibiarkan itu seperti apa? Yang dibiarkan itu kalau gigi bungsunya tumbuhnya bagus Ya, tumbuh ideal seperti gigi-gigi yang di depannya Dia sama rata sama tinggi Kemudian posisinya tidak menyimpang Oh, tidak menyimpang Alias tidak tumbuh ke arah titik Atau tidak tumbuhnya ke arah lidah Atau tidak tumbuhnya ke arah langit-langit Maupun menabrak gigi-gigi depannya Oh, jadi ya tadi menyimpang itu bisa ke kanan Ke kanan Ke kanan ke diri Ke apa namanya? Ke arah pipi Ke arah pipi ya Bisa juga ke arah lidah Atau ke depan Ke depan ya Oh, ke belakang Berarti dia emang posisinya Bahasanya tidak stabil ya Bukan tidak stabil Ya, mal posisi aja Salah posisi Oh, posisi ya Oke, oke Jadi dia boleh dibiarkan Kalau misalnya dia tumbuhnya bagus Sehingga mudah dibersihkan Dan kalau tumbuhnya bagus Itu otomatis dia akan berfungsi dengan maksimal Kalau tumbuhnya maksimal bagus ya Bagus ya Jadi kalau tumbuh bagus ya Nggak bisa dipakai Oh, iya Jadi kalau misalnya tadi Gigi bungsu itu sebenarnya Gigi yang ada di kita semua ya Ya, cuma tadi Otak posisinya aja tuh Petubuhnya dengan baik Apa benar gitu ya Yes Kalau ternyata nggak baik Tadi bisa menyebabkan Apa aja tuh Berarti sakit ya dok ya Bisa sakit Sakit ya Yang utamanya sakit Karena Kebanyakan gigi bungsu itu Ketika dia nggak bisa tumbuh dengan Sempurna Dia hanya tumbuh sebagian Kan gigi yang namanya mau tumbuh Dia harus keluar dari busi Iya, iya Berarti dia Hanya sebagian yang bisa keluar dari busi Ada bagian yang nggak bisa keluar dari busi Dia akan terus menekan Kembali businya itu bikin sakit Lino sakit ya Sakit, bengkak, kegigit sama gigi di atasnya Udah makin sakit Dan benar juga ya Maksudnya sakit gigi lebih baik Daripada sakit hati Eh, maksudnya terbalik ya Sakit hati itu Sakit hati daripada sakit gigi Iya nggak sih? Oke Lebih baik sakit gigi Sakit hati Sakit hati daripada sakit gigi Iya, benar Ya, kan sakit gigi sakit banget ya nggak sih Sampai tumbuh Sakit banget Sakit banget ya Nah, itu cara mengatasinya Nanti kalau misalnya teman-teman semua nih ternyata Eh, balik dulu nih Kalau misalnya ternyata Untuk bisa merawat gigi bungsu itu Biar tumbuhnya baik Mungkin teman-teman semua Ada yang nonton nih Yang mungkin baru-baru mau tumbuh Itu misalnya tumbuhnya tuh di umur berapa sih dok? Oke Gigi bungsu itu Bahkan dia tumbuh setelah kita melewati masa puber Bisa tumbuh setelah kita melewati masa puber ya Jadi di usia 17 sampai 24 tahun Tapi, jangan salah Di usia 30 tahun pun bahkan ada yang tiba-tiba gigi bungsunya itu tumbuh Oh, ada ya? Iya, jadi sekarang setelah saya berpraktik setelah sekian lama Kemudian ikut seminar dan segala macem Oh, ternyata gigi bungsu itu bisa tumbuh di usia antara 17 sampai 30 tahun 30 tahun ya Opat besar teman-teman semua waktu itu zaman 30-an Ada yang merasakan itu ya Pusing Biasanya Oh, biasanya gejala gitu Pusing Pusing, migren Kemudian sakit banget Mulai sakit di sini Buka mulutnya jadi kecil biasanya terbatas Bahkan sampai sakitnya bisa ke daerah bahu Oh, kenapa ya? Maksudnya sarapnya Dia kayak menjalar aja gitu Jadi antara kanan dan kiri berarti ya Kalau kirinya sakit berarti menjalar ke kanan Enggak, enggak Ke kanan-kanan Eh, kanan-kanan Maksudnya kiri-kiri Jadi satu Iya, migren gitu Oh, oke Nah, kalau misalnya teman-teman Berarti masih ada waktu nih Buat mungkin teman-teman tribunus nih Yang lagi nonton nih Dota Rara, gimana cara merawat Biar Masih dirawat enggak sih sebenarnya? Gigi bungsu itu kan tadi kan Ada yang sampai 30 tahun Ternyata dia tuh udah nontonin itu Umurnya 25 tahun nih Takunya gigi bungsunya tidak sempurna Masih bisa dirawat enggak? Bisa Nah, yang perlu diketahui adalah Kita perlu tahu dulu Apakah memang kita punya atau enggak Gigi bungsu itu Oh, caranya gimana tuh? Supaya tahu kita punya atau enggak gigi bungsu Yang pertama adalah Cek dulu sendiri Cek mandiri ya Mandiri ya Buka mulut di cermin Oke ya Nah, itu Oh, jumlah giginya ternyata belum Nah, jadi biasanya Kalau orang-orang yang enggak punya gigi bungsu Itu normalnya jumlah giginya adalah 28 28 Totalan ya berarti ya? 28, ya Ditambah gigi bungsu atas-bawah Oh, atas-bawah Ditambah gigi bungsu Satu, dua, tiga, empat Jadi 32 32, oke Jadi kalau misalnya teman-teman hitung nih Oh, gigi aku cuma 28 Berarti kan enggak ada gigi bungsunya tuh Cara taunya gimana nih Bakalan ada gigi bungsu atau enggak Yaitu cek ke dokter gigi Nanti sama dokter gigi dicek Oh, ini bakal ada nih gigi bungsunya Tapi dokter gigi juga itu Dia ada yang memang kelihatan secara klinis ya Bakalan ada gigi bungsunya Atau enggak sama sekali Nah, di situ nanti sama dokter gigi Akan dirujuk Untuk melakukan pemeriksaan radiografi Jadi di Ronsen teman-teman Di Ronsen Nanti baru dari Ronsen itu kelihatan Kelihatan nih apa? Ada benihnya atau tidak Dari situ bisa diwaspadai berarti ya Dari situ bisa diwaspadai Betul Dan kelihatan Dari gambaran itu pun kelihatan Akan tumbuh dengan baik atau tidak gigi bungsunya Oh, bisa kelihatan? Bisa terlihat Jadi dari benih Maksudnya dari sebelum bentuk gigi itu Sudah kelihatan ya Ya, dari sebelum bentuk tubuh sudah kelihatan Nah, itu bisa enggak sih sama dokter gitu Misalnya di Misalnya nih dari awal benihnya pun Sudah enggak bagus nih posisinya Dibagusin posisinya bisa enggak? Kalau enggak bagusin posisinya sulit Ya, karena biasanya Tumbuh gigi itu kan dia enggak Apalagi kalau misalnya dia baru mau tumbuh nih Baru benih doang Belum ada akar giginya Nah, itu kita kan sangat sulit ya Untuk menggerakannya Jadi memang lebih Biasanya kebanyakan memang ditunggu sampai tumbuh Tumbuh dulu aja enggak apa-apa ya Ditunggu sampai gigi bungsunya itu Dia matur bentuknya Sudah lengkap ada akarnya gitu Kalau misalnya ternyata Mau diperbaiki Itu kita harus tahu dulu Memang ada tempatnya enggak Buat dia tumbuh Karena kebanyakan kasus sekarang Gigi bungsu itu tidak bisa tumbuh Karena memang rahangnya yang kekurangan Jadi rahangnya sempit Jadi maksudnya space ya? Space-nya enggak ada Jadi giginya mau tumbuh juga cuma setengah Itu yang bikin sakit? Itu yang bikin sakit Nah, itu kalau mau dibenerin juga gimana kan? Jadi lebih baik kita ambil Di operasi Jadi intinya adalah gigi bungsu ini Sebenarnya ada Tadi ya Bisa menyebabkan sakit atau enggak ya Tapi alakabah baiknya Dicek terlebih dahulu ya dok ya Iya, kita cek Cek dulu ya Jadi penasaran juga Udah umurnya udah lewat sih Umur berapa? 36 udah enggak ada kan? Umur 36 Tapi udah ronsen belum Belum sih Ada kemungkinan tapi berarti? Kemungkinan berarti Kalau udah sampai umur 36 ini Gigi bungsunya Bas Ginan Misalnya memang ada Itu dia enggak akan tumbuh Dia enggak akan tumbuh Tapi ada Tapi ada ya Mungkin ada benihnya Oh mungkin ada benihnya Tapi enggak tumbuh mungkin ya Ya, karena ya enggak bisa tumbuh Tidur aja disini Tidur disini Nah, kalau masalah gigi bungsu ini Sebenarnya itu dilihat dari Perempuan laki-laki Gender sama aja ya? Sama aja Sama aja ya Dan itu turunan enggak sih dok biasanya? Ada enggak sih gigi itu Turunan gitu Penyakit gigi Itu sebenarnya bukan penyakit ya Gigi bungsu itu ya? Bukan Bukan ya? Emang tumbuh gigi aja ya Gigi bungsu itu organ aja Organ aja ya Tapi sebenarnya itu bawaan dari lahir kah Apa gimana dok? Lebih ke Kalau misalnya kita ngebahas tentang genetik Itu lebih ke biasanya Bentuk rahang gitu ya Tapi benih gigi itu Kebanyakan ya memang Setiap orang itu akan berbeda-beda ya Kalau misalnya Kamu beruntung Memang kamu punya benihnya lengkap Tapi ada juga yang memang Benih giginya enggak lengkap Dan itu kita enggak bisa atur Memang dari Tuhan Sudah dikasihnya Sudah dikasihnya seperti itu Ini benihnya bakal tubuhnya bagus Atau enggak gitu Tapi kalau misalnya Faktor yang bikin Maksudnya gigi bungsunya bakal ada Atau enggak Itu genetik Hampir enggak sama sekali sih Oh soalnya genetik Oh gitu Jadi emang Bahasanya kayak ini aja Undian ya dok ya? Iya bener Iya aja ya? Kalau ternyata gigi bungsunya Emang bersahabat gitu ya Iya bener Ternyata ya Berarti enggak harus merasakan sakit gitu ya Betul Ternyata emang ini Nah ternyata sudah kejadian nih Ada gigi bungsu Dan gigi bungsunya ternyata Emang tadi menyebabkan sakit ya Prosedur untuk operasinya gimana dok? Kayak prosedur untuk operasi gigi bungsu Udah tahu nih ya Sakit Ya sakit gitu Udah enggak bisa tidur Iya diperiksa itu Bener-bener ternyata harus diangkat Gigi bungsunya ya Yang pertama udah pasti konsul dulu Konsul nanti setelah konsul Kita langsung dulu Langsung tadi untuk mengetahui Posisi gigi bungsunya ini Sebedalam apa Kemudian terhadap rahang itu Seberapa Apa namanya dia? Seberapa deketnya gitu Ada kemiringan ke arah mana Untuk mempermudah dokternya Dalam mengambil si gigi bungsunya Gitu ya Karena kan gigi bungsu orang beda-beda nih Beda-beda ya posisinya Ada yang ternyata dia miring ke depan Kemudian ada yang ternyata Dia sangat dekat sekali Dengan saraf yang ada di dagu Gitu Ya karena semakin dia dekat Ke saraf dagu Biasanya akan semakin sakit Pengambilannya pun akan Semakin sulit Sulit ya berarti ya Karena mungkin lebih ke dalam kali ya Karena lebih ke dalam Nah kemudian nanti Setelah kita sudah Ronsen Sudah konsul Sudah ronsen Sudah harihan nih Mau tindakan Sebenarnya tindakannya Sama seperti pencabutan gigi Pada umumnya Ya udah pasti kita bius dulu Kemudian setelah dibius Ada proses pemisahan nih Antara jaringan Dan gigi Karena gigi itu kan Sejatinya dia tertanam dalam tulang Jadi gak bisa dong Kita main cabut aja Tanpa kita longgarin dulu Dari tulangnya Oh jadi Ada semacam Direnggangkan dulu ya Berarti ya Dia harus dibikin goyang dulu Karena kalau kita langsung ambil Antara itu gak kecabut Atau kecabut sama tulangnya Aduh Gitu kan Oke Jadi lino-lino banget Ya justru ini Supaya prosesnya gak lino Dan teman-teman gak usah khawatir Karena kalau teman-teman Udah dibius Itu udah bener-bener gak ngerasain apapun Oh iya sih Udah bener-bener gak ngerasain apapun Udah kebas lah ya Udah baal bener Udah baal Udah gak ngerasain apa-apa Pokoknya teman-teman mangap aja Tiba-tiba udah kelar Nah kalau posisi gigi bungsunya Ternyata tertanam Kemudian atau cuman tumbuh setengah Itu biasanya memang ada bagian gusi yang dibuka dulu ya Jadi ada bagian gusi yang dibuka Kemudian nanti gigi bungsunya diambil Setelah diambil Baru nanti kita tutup lagi Cuman dijahit biasa aja maksudnya Dijahit biasa aja Gak dikasih apa-apa gitu ya dok ya Pasti ada Dikasih sesuatu di dalam ya Itu biasanya Nanti semacam kayak spawn gitu Atau obat Dikasih di dalam Untuk mempertahankan si Bekuan darahnya Oke Di dalam gitu Nanti untuk bantu proses penyembuhan Kemudian nanti kita jahit Supaya teman-teman Darahnya gak terlalu banyak ya Bapak-bapak 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 Nanti kan teman-teman pasti Setelah operasi Harus makan ya Bener kan Jadi sisa makanannya Gak masuk ke dalam sih Gak masuk ke Gak jadi bakteri lagi ya Iya bener Oh jadi tadi Setelah diregangkan itu Sudah dipisahkan tadi Antara sarap Enggak Antara tulang Dan giginya sendiri Sudah dipisahkan Iya udah giginya dibuat goyang Atau misalnya Harus dipotong jadi beberapa bagian Karena kan gak semua Ada prosedur dipotong juga ya Kalau dia Ternyata miring Kayak gini Ya Kalau giginya lurus Ya ini akarnya Kita kan ambilnya tinggal ke atas Ya digoyang-goyang dulu pasti ya Tinggal ke atas Ambilnya Kalau miring kayak gini Kita gak mungkin ambil begini kan Biasanya dipotong dulu Kepalanya ambil Nanti baru keluar Kayak semacam Dicicil lah ya 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 kita cicil Kita cicil dikit-dikit gitu ya Karena kan ini gigi posisinya Memang mau dikeluarkan Jadi Dia keluar dalam keadaan Tidak utuh juga gak masalah Yang penting dia keluar lengkap Sampai ke ujung akarnya Dan tadi endingnya adalah Dijahit ya Dijahit Kemudian setelah dijahit Teman-teman gak boleh langsung yang Oh berarti udah selesai nih gigi bungsu Oh enggak Masih ada Kontrol dulu Oh dikirain Kontrol dulu Tapi maksudnya gak akan tumbuh lagi kan Enggak Gak akan tumbuh lagi Udah terakhir maksud itu ya Udah terakhir End lah pokoknya End ya pokoknya Kontrol lepas jahitan udah Oh jadi ada lepas jahitan juga Ada Kontrol lepas jahitan Sekalian nanti dokternya evaluasi penyembuhannya Recovery ya Biasanya berapa lama sih Rok penyembuhan itu? Untuk penyembuhan Pencabutan gigi jenis apapun Sebenarnya biasanya Antara 2 sampai 4 minggu Oh lama juga ya Sampai bener-bener dia Tulangnya itu stabil Maksudnya Gusinya menutup sempurna Kemudian tulangnya udah mulai tumbuh Seperti itu Tapi Satu minggu pun Sebenarnya teman-teman Udah mulai merasa nyaman Karena kan siang Rembesan darahnya tadi Paling nggak ya Cuman 3 sampai 4 hari aja Oh 3 sampai 4 hari doang ya Rembesan darahnya ya Oke oke Nah itu Ada pantangan nggak? Maksudnya setelah operasi Nggak boleh makan dulu yang keras-keras misalnya Atau yang manis-manis jalan dulu Gitu ada nggak sih? Oke pantang Soalnya lumayan juga 2 sampai 4 minggu Soalnya sebulan nggak maksimal Iya Penyembuhan setiap orang itu beda-beda Nah tapi ada caranya Supaya kita penyembuhannya itu Tidak delayed ya Jadi nggak terlalu lama Ya itu Ikutin saran dokternya Oh berarti dokternya Ngasih sarannya beda-beda ya Tergantung si pasien berarti ya Tergantung pasiennya Lagi-lagi tergantung pasien Dan tergantung imunnya sendiri Karena kan penyembuhan muka orang Beda-beda ya Standarnya aja Standarnya biasanya normalnya? 2 minggu itu biasanya udah enak Udah enak ya Dan ada pantangan untuk makan-makanan Kalau makan itu kita bisa makan 1 jam setelah tindakan Ya karena biasanya masih bal sekali Jadi kan sulit Kalau kita makan takutnya nanti tergigit Yang ada saryawan di mana-mana gitu Kurang nyaman kan Nanti 1 jam udah boleh makan Memang kalau habis sabut gigi bungsu sulit ya Kalau misalnya kita langsung mau punya Yang keras Kan baal, kebas gitu kan Lelah ya Kita buka mulutnya lebar sekali Rahang biasanya masih kaku Jadi kita bisa makan yang lunak dulu Contohnya seperti makan bubur Makan puding Atau teman-teman bisa konsumsi produk susu dulu Oh susu Atau kan buah bahan misalnya yang lembut-lembut lah ya Yang lembut-lembut dulu Nanti Jangan makan salak ya Bisa Di blender Emang ada di blender dok? Bisa Saya nggak pernah nyobain sih Oke Pokoknya yang lembut-lembut lah ya pokoknya Ya pokoknya yang lembut dulu aja Tapi jangan sampai teman-teman Saking sakitnya Jadi melewatkan itu makan Karena susah makan Kan udah banyak ya makanan yang bisa bikin lembut gitu Gigi bungsu udah sembuh Yang ada malah lambung Betul Karena kalau kita makannya bagus Penyembuhannya juga bakal lebih cepat Nah setelah itu Setelah makan 1 jam Paling teman-teman nanti dibantu dengan kompres ya Oh dikompres pakai Diginin ya Kemudian Yang paling penting Itu sebenarnya Kalau bisa buat gigi nih Mungkin teman-teman Nggak nyaman karena ada Darah ya Iya Seringnya kita pengen kumur Seringnya kita pengen kumur nih Jadi sebenarnya kumur ini dihindari Oh dihindari? Jangan kumur Kumur maksudnya Jangan kumur pakai apapun gitu Iya Kan ada yang kumur air doang Air doang juga nggak boleh berarti Iya kumur ya Kumur-kumur ya Kumur itu tahu kan Kumur yang Yang dikumur-kumur gitu ya Kumur-kumur buang Itu karena takutnya Kalau kita kumur Nanti bekuan darahnya Hilang Oh oke Ketika bekuan darah hilang Proses healingnya akan terganggu Oh jadi jangan kumur ya Aku kalau mau kumur Itu lebih ke arah Dibilas aja mas Oh misalnya? Kita minum ya Minum air putih aja Atau dimasukin Air sekali lewat Langsung dibuang Dibuangnya pun Nggak boleh ada tekanan juga Jadi biasa aja ya Kayak meludah gitu Jangan Ya ampun Kayak dupun gitu Iya jangan Disembur Pasti proses healingnya Akan lama sekali Oke jadi Intinya pas operasi itu Jangan berkumur ya Jadi cuma dialirin aja Sama air Atau teman-teman minum air putih aja Kan nggak apa-apa Kalau darah sendiri Yang belum keluar Tapi obatnya nggak apa-apa Aman Obatnya nggak apa-apa Kan udah dijahit tadi Oh iya Takutnya ada yang keluar gitu Nggak ya Aman ya Itu bisa proses operasi itu Tadi kulupan aja Berapa lama sih dong Proses operasi ini Bisa tergantung dari Tadi posisi giginya Kemudian kesulitan Yang kita temukan Pada saat operasi Gitu 15 menit Ada yang bisa diselesai Ada yang cepat 10 Sampai 15 menit Sudah diselesai Tapi ada yang sulit Ini bisa makan waktu 1 jam Atau misalnya teman-teman Mau sekalian ngambil 4 nih Gigi bungsunya Oh iya Gitu Jadi kan bisa Nggak harus diambil 1-1 Mau ngambil 4 sekalian Ya akan Ada sebawa Berarti lumayan juga nih Iya Kepas-kepas semuanya Kepas banget semuanya Iya Berarti gigi bungsu sebenarnya Tidak berbahaya ya Asalkan Tidak Bener-bener dicek dulu Gitu kan Tadi dokter udah cerita juga Udah sharing Kalau misalnya masalah umur juga Ternyata dikasih tau nih 17 sampai 30 ya dok ya Betul Bisa kalian ronson dulu Kalian cek dulu Apakah ada benihnya gigi bungsu Dan kalau ternyata ada Ya tadi dok ya Harus Apa yang namanya Di Di observasi Di observasi Dilihat Apakah gigi bungsunya Bakal tumbuh dengan baik Apakah enggak gitu ya Betul Nah dok mungkin teman-teman semua Disini yang lagi nonton Boleh kasih info Lebih detail tentang gigi bungsu Terus kalau misalnya Mau cek ke dokter Dokter sekarang praktek dimana gitu Atau mungkin mau Tentang masalah gigi lainnya Boleh dok gitu Boleh Boleh diinformasikan dok Saya prakteknya disini Bisa baca Di Dante Dental Apa kedengeran Ini Dante Dental Care Apa sih artinya Ya ini Dante aja gitu Sebenernya kan kalau gigi itu Dental ya Oh dental Tapi kan udah terlalu banyak banget tuh dental Jadi kita kayak bolak-balik Apa ya nih yang biar agak Keci gitu ya Aku nanti pernah main game Devil My Fly Ya bener Bener banget Tau ya Ini kayak Dante namanya Makanya familiar Dari situ juga ada Bisa Oh bisa Cocok lagi berarti Cocok lagi Boleh dong Informasikan dok Jadi di Dante Klinik Terus Mungkin ada informasi Sebelum kita mengkiri program ini Ada ya Kwasi setman dari dokter Mengenai gigi bungsu Boleh dok Oke buat teman-teman Yang disini mungkin Lagi di usia 17-30 tahun Entah itu gigi bungsunya Udah mulai muncul Atau udah muncul gejalanya nih Biasanya di dalam waktu Bagi bungsu itu Udah mulai kelas sakit Migren Seperti tadi kita udah cerita Atau ternyata Masih penasaran Kok saya di umur segini Masih belum tumbuh juga Gigi bungsunya Teman-teman boleh periksakan Ke dokter gigi Supaya teman-teman tahu Akan ada gigi bungsunya Atau enggak Pencegahannya seperti apa Kemudian kalau misalnya Teman-teman mau cabut giginya Juga udah tahu Prosedurnya nanti Bakalan seperti apa Kemudian Berapa sih biaya Yang harus dikeluarkan Nah itu boleh gak Si gigi bungsu ini Dispill Nah Berapa sih biasanya Kalau di bungsu Biaya buat pencabutan gigi bungsu Ini sebenarnya beda-beda ya Sebenarnya itu dari klinik Tergantung juga dari dokternya Karena kan Gigi bungsu sendiri Ini bisa diambil Sama dokter umum Bisa Dokter gigi umum bisa Bisa ya Dokter gigi umum Itu bisa ambil gigi bungsu Atau Kalau misalnya kasusnya Lebih sulit Itu ke spesialis Harganya akan berbeda Untuk range harganya sendiri Range harganya berapa tuh Range harganya itu Biasanya sekitar Satu setengah Sampai lima jutaan Mungkin ada ya Karena lagi-lagi Tergantung Sama tingkat Kesulitannya Tapi teman-teman Gak usah khawatir Kalau teman-teman punya BPJS sekarang Oh itu bisa Bisa cover ya Bisa cover ya Itu di cover Tapi teman-teman Harus datang dulu Ke klinik Yang bekerja sama Dengan BPJS Untuk minta rujukannya Nanti dirujuk Untuk pencabutan gigi bungsunya Itu mau teman-teman Cabut sekaligus empat Mau sampai masuk ruang operasi Itu juga di cover Oh tuh lumayan kan Satu setengah Sampai lima juta loh Bisa buat jajan Keling Atau healing-heling Misalnya Iya bisa Tapi teman-teman Kalau ada gigi bungsu Mau healing Yang harganya Mau berapa juga Masih gak nyaman Masih gak nyaman Investasi yang lain aja Jangan investasi gigi bungsu Iya sih Jangan sampai Dokter boleh deh informasikan nih Ini lokasi kliniknya Sama mungkin teman-teman semua Disini yang mau tanya langsung Ke dokter mungkin Sambil konsultasi Yang konsultasi-konsultasi Yang sederhana mungkin Bisa kemana dok Teman-teman Kita ada di Dante Dental Care Ini di Jalan Cendana Nomor 10 Cihapit Bandung Mungkin teman-teman Yang udah familiar Sama Taman Pramuka Nah kita deket daerahnya Dari situ Kemudian disini Kita dokternya banyak Kemudian kita bisa Juga kerjain Semua tindakan Kedokteran gigi Dari mulai Pembersihan karang gigi Penambalan sederhana Sampai penambalan estetik Bahkan pengerjaan Kawat gigi Dan kasi gigi bungsu Teman-teman Teman-teman kalau misalnya Nanti mau berkonsultasi Bisa hubungi admin Ada Instagram kita Dante Dental Care Dante Dental Care Kemudian nanti teman-teman Bisa chat langsung Wea adminnya Tapi kalau misalnya Teman-teman mau konsultasi Langsung sama saya Ya boleh Nanti bikin appointment Atau teman-teman Bisa DM Ke TikTok aja Nah ini Ternyata TikToker juga dokter Tapi isinya tentang Ini ya Tentang edukasi gigi ya Iya edukasi Boleh dong informasi TikToknya apa namanya TikTok saya itu Di at sayo rarao At sayo rarao Iya Sayo rarao Apa tuh artinya Nama saya Oh iya Sayo rarao Sayo rarao Oh sayo rarao Apa denger rarao tadi Sayo rarao Oh iya 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 Oke oke Dokter thank you ya Sudah Sharing-sharing mengenai Bungsu Kita juga thank you Ya sama-sama dok Nanti kita punya tema yang lain lagi ya Tadi kan ada karang gigi tuh Iya Karang gigi boleh dibahas juga Karena mungkin Atau ke pembersihan gigi Boleh doknya kita bahas ya Terima kasih banyak Sehat selalu Mudah-mudahan Makin sukses sama kliniknya juga Amin Makin banyak pasiennya Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan episode kali ini Bareng dengan dokter rara Dokter gigi ya Dokter gigi rara Mudah-mudahan Program tribunan kali ini Bisa membuat kalian Bisa Nambah lagi Akan gigi buksu terutama ya Tunggu lagi di episode selanjutnya Dadah tribunas Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax